Oke Cak, ini saya mau tanya ini Cak Belum menanam melon di dalam green nose Belum ditanam di polybag Itu apa saja yang perlu kita lakukan terhadap bibit melon atau benih melon ini Cak Jadi tahap yang harus kita lakukan adalah dalam proses persiapan tanam lah intinya Benih tersebut harus kita siapkan dulu Mas Caranya gimana? Ini yang teman-teman yang terlewatkan Kadang kita terlalu ingin kualitas benihnya Tapi lupa dengan kuantitas Yaitu jumlah benihnya Ketika Anda punya populasi seribu tanaman Berapa benih yang harus disiapkan? Apakah seribu? Tidak Mas Yang harus disiapkan adalah plus 30% dari benih tersebut Misalkan populasinya seribu Yang Anda siapkan adalah seribu tiga ratus Jangan sampai Anda hanya main seribu Nanti takutnya mesti ada benih yang tidak tumbuh Jadi harus dilebihi sebanyak 30% Nah benih tersebut semalam direndam Lalu baginya benih tersebut diambil 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 itu benihnya bagus sekali warna kuning pekat gitu Itu diambil Lalu apakah langsung diteram di potri? Tidak Benih tersebut harus diperam terlibu dahulu Peramnya pakai apa? Peramnya itu pakai kotak makan dan tisu Kotak makan tadi dibuka Tisu tadi dilempit Lalu ditumpuk di bawah Sampai lima lembar Setelah itu dikasih air Mas Dikasih air Tisunya tadi kan lembab Jangan sampai terlalu banyak air ya Jadi setelah lembab tadi Benih yang sudah direndam tadi Dimasukkan ke dalam tisu tadi Plek 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 Gitu Setelah itu Mas Ditutup lagi pakai tisu Plek 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 Ditutup pakai tisu Setelah itu ditutup lagi Kotak makanannya Bleng Nunggu Beberapa jam Atau kurang lebih 36 jam Ketika pagi Mas Kita sudah diperam Paginya lagi Plus 12 jam Berarti sorenya Dibuka Nanti akan muncul kecambah Akan muncul akar putih-putihnya Sebelum itu Mas Kita harus menyiapkan media Media terlebih dahulu Media persemaian apa yang akan kita gunakan Media persemaiannya itu Kalau pembibitan Saya itu biasanya pakai full kokopit Tapi lebih bagusnya lagi Ada campuran Kemarin itu saya pakai campuran Kokopit plus Patmos Perbandingannya mungkin Satu banding empat Jadi satu untuk Patmos Empat untuk kokopit Kokopit tadi itu Kita ambil dulu Mas Kita ambil Dari saklah Setelah itu Dikasih air Atau dicekamkan Dikasih air yang banyak Diuduk-uduk gitu Bluk-bluk-bluk Diambil Mas Kokopitnya Bluk-bluk-bluk Setelah itu kita kasih Patmos sedikit Sebagai syarat Nah seret Kita aduk Jadi satu Bluk-bluk-bluk-bluk Kita siapkan tray-nya Tray untuk pembibitan melon Biasanya yang memiliki lubang tanam 50 Jangan yang 102 Terlalu kecil Pakai yang 50 Media tadi yang sudah tercampur Kita berikan ke dalam tray tadi Sampai rata Sampai rata Setelah itu Benih melon yang tadi sudah berkecambah Atau warna ada yang putih-putihnya Itu Mas Ditancapkan dulu Di media tadi Nah Jangan langsung ditancapkan Media tersebut harus Anda lubangi dulu Biasanya Bisa pakai kayu Tapi saya biasanya pakai Stick drip Ada stick drip itu Kita lubangi Sek satu-satu Teg-teg-teg Setelah itu Benih tadi dimasukkan ke dalam media tadi Media tray Bluk Yang akarnya itu yang ada di bawah Bluk Ditutup Setelah jadi Media tadi Kita masukkan ke dalam Tempat persemayan Atau pakai Di dalam green house Nah Yang paling bagus Kita buat meja persemayan Jadi lebih tinggi Jangan di dasar Lebih tinggi Lalu ditata di sana Di meja persemayan itu Lalu ditutup pakai waring Itu sunah Tapi lebih baik dipakai waring Nah setelah umur umur lima hari Mereka pasti sudah pergi sambah Daunnya kotilodonya sudah muncul Umur umur tujuh hari Sembilan hari Sudah muncul daun sejati kecil Setelah itu umur umur empat belas hari Bisa siap ditanam Daun sejatinya satu atau dua itu sudah siap untuk ditanam Seperti itu Kalau selama dalam potri Itu perlu merawat seperti apa Kalau potri itu sama mas Ketika benek itu harus selalu dilembapkan Biasanya mas Itu per 36 kali nyiram Ketika kita nyiram pagi mas Besoknya lagi jangan pagi Surenya Seperti itu terus muter-muter Dan ketika sudah ada kotilodonya Itu sudah waktunya pemberian nutrisi Karena kokopit itu minim nutrisi Jadi biasanya pakai AB mix nutrisi Dilarutkan 5 mili A dan 5 mili B Diberikan ke dalam wadah satu liter Diaduk Lalu diberikan ke media pembidikan tadi Berarti intinya media itu harus selalu lembab Betul harus selalu lembab Terus Anuja Biasanya teman-teman Kalau gagal Gagal dalam pemibitan Atau persiapan Itu penyebabnya apa ya Penyebabnya itu mereka Ada kata-kata namanya Kutilang Jadi Mereka itu penyebabnya Nggak diperam dulu Tapi benek tadi langsung ditancapkan Di potri Dan Gagalnya lagi Saya juga pernah mencoba Tidak langsung ditaruh Di sinar matahari mas Disepen dulu sampai 3 hari Sampai 4 hari Akhirnya Benek tersebut tinggi Kurus dan memanjang Atau namanya kutilang Itu nama kerennya Jadi tinggi tok Daunnya kecil Itu karena Benek tersebut Tidak langsung terkena matahari Berarti masalah yang biasa dihadapi itu Kutilang sama Tidak bisa pecah Tidak bertumbuh Tidak bertumbuh Tidak bertumbuh Atau tidak Sprout Sprout itu harus dibantu Dengan proses pemerama tadi Kutilang tersebut Harus dibantu Terkena sinar matahari langsung Selain 2 penyakit itu Insya Allah Kalau persamaan itu Tidak ada kesusahan Terus tadi saman kan Debatenya Benihnya itu Melebihi 30% Kalau yang Kalau kegagalannya Tidak sampai 30% Tidak rugi Tidak Benih itu sebut Tidak rugi Karena sudah masuk Perhitungan semua Jadi 30% itu Benih yang sudah berkacampahan Itu dikurangi Katakan 1000 Yang berkacampahan berapa Biasanya mas Benih itu 98% 95% Jelek-jelek 90% Jadi kita tinggal Populasi 900 Waktu pindah tanah mas Biasanya saja Banyak yang mati Tinggal 800 Berarti kan Harus menyediakan minimal 20% Atau 200 tanaman Makanya Harus plus 30% Seperti itu mas Berarti meskipun Misalkan lebih pun Tidak lebih banyak Meskipun lebih Tidak lebih banyak Lebih sedikit Oke Itu saja Terima kasih Tips persiapan Menanamnya Semoga Suka Siap Suka 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 Terima kasih.